My Salva Kau menara dan perisai di hidupku Shalom, terima kasih kepada Tuhan Melalui program My Salva Podcast saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksian pada waktu saya terkena Covid Omikron Kesaksian ini saya landasi dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat 14 yang mengatakan Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkau lah kepujianku Tepatnya pada bulan Februari tanggal 20 malam sehabis mandi badan saya agak merian Kepala saya sakit, keringat dingin dan badan agak demam Sekitar pukul 2 saya terbangun, badan saya terasa segar kembali Mungkin karena saya dapat tidur dengan baik Tetapi saya terkena pilak Paginya saya minta tolong sama adik saya untuk membeli obat paracetamol Dan saya meminum obat itu dan badan saya terasa sehat kembali Saya WA Ibu Dorkas, beliau adalah atasan saya minta izin karena saya tidak masuk karena sakit Ibu Dorkas menyarankan untuk saya berobat ke IGD di rumah sakit William Wood Jam 9 pagi, saya mendapat telepon dari saudari Lena Ngopo Pagi ini kakak harus datang ke rumah sakit Harus disweb Lalu saya bertanya, ada apa? Saya sudah minta izin tadi dengan Ibu Dorkas, hari ini saya mau istirahat Tidak kak, kakak harus pergi ke rumah sakit Karena kami baru saja melakukan swab Dan satu teman sekantor kami dinyatakan positif omikron Lalu saya bergegas untuk pergi ke rumah sakit Dengan mengendarai motor tanpa berpikir macam-macam Apalagi untuk curiga terkena omikron Karena saya merasa kondisi tubuh saya pada waktu itu sehat-sehat saja Sampai di rumah sakit, saya melakukan tas swab Oh my God, hasilnya positif Saya terpapar covid omikron Saya tidak diperbolehkan pulang Dan mengambil keputusan untuk isoman di rumah sakit selama 14 hari Dalam hatiku, aku mulai merasa khawatir Ada ketakutan, tapi kukuatkan hatiku Karena aku percaya Allah punya rencana dengan apa yang ku hadapi saat itu Empat hari saya berada di rumah sakit Anak saya Nathan juga harus isoman bersama-sama dengan saya Karena covid omikron yang tertular dari saya Dalam masa-masa isoman Tuhan menunjukkan kasih dan pemeliharaannya Begitu sempurna bagi kami Ada pun kegiatan selama isoman Di samping kegiatan rutin setiap hari Kami mencuci dan membersihkan lingkungan kamar kami Saya juga pergunakan waktu yang ada Untuk membaca alkitab Berdoa Menyanyi memuji Tuhan dengan segenap hatiku Dan memberikan kekuatan kepada teman-teman sesama isoman Memang benar ya saudara Yang alkitab katakan Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Selama isoman saya tidak merasakan sakit Atau gejala apapun Layaknya seperti teman-teman yang lain Dari awal masuk saya merasa Sehat-sehat saja Seperti orang normal kesehatannya Padahal sebenarnya saya sakit Karena kepapar covid omikron Puji Tuhan Selama 16 hari Dalam menjalani isoman Saya dan anak kunatan Diizinkan pulang ke rumah Dan sampai hari ini Kami dalam keadaan yang baik Kami mengucap syukur kepada Tuhan Saudara Tuhan telah mendengar doa Dan keluh kesaku Ia begitu luar biasa Menjawab semua doa-doaku Melalui penyakit yang ku alami ini Aku kembali diingatkan Bahwa sesungguhnya Tuhan tetap menggandeng tanganku Memeluk aku Dan menghibur aku Di saat aku membutuhkannya Aku hanya dapat mengatakan Terima kasih Tuhan Yesus Atas semua yang telah engkau perbuat Dalam hidupku Aku beruntung Memiliki Kristus Yang tidak pernah meninggalkanku Pada saat keadaan apapun Dan terutama pada waktu aku mengalami sakit Dan melalui kesaksian ini Aku mengatakan Alaku adalah Allah yang hidup Allah yang luar biasa Kupuji namanya Kiranya melalui kesaksian yang sangat sederhana Dan singkat ini Membawa berkat Bagi kita sekalian Secara khusus mungkin Ada di antara saudara-saudara Yang sakit Saudara Berdoa Berserulah di dalam nama Tuhan Yesus Karena dia adalah Tabib yang ajaib Dan tetap miliki Hati yang gembira Adalah obat Yang manjur Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih